Jangan sekali-sekali memilih pengurus lama, karena saya akan bekerja sama dengan pengurus baru. Dan cita-cita saya, timnas kita itu, ya insya Allah di tahun 2024-2025. Presesi butuh nyala, bukan nyali. Nah itu kata nyali adalah kata yang muncul dari lawan Bapak dalam hal ini, Pak Erick Thohir, bahwa membenahi sepak bola Indonesia, mengurus sepak bola Indonesia harus butuh nyali. Bisa dijelaskan antara nyala dan nyali ini, Pak? Karena nyali itu sudah ada di dalam nyala. Luar biasa. Dalam nyala, sudah ada nyali? Nyali sudah ada di dalam nyala. Oke, baik. Dan semua orang sudah tahu bagaimana nyala itu kalau bernyali. Yang pasti, jangan ada kartel-kartel yang ikut campur menangani bisnisnya sepak bola. Kalau yang dimaksud dengan kartel, Bapak sebut tadi? Nah itu. Gimana, Pak? Saya kalau punya liga, kemudian saya punya beberapa klub di situ, saya punya saham, itu boleh nggak? Yang namanya cross ownership, itu kan nggak boleh. PSSI butuh nyala, bukan nyali. Bersama saya Alanyala Mahmud Mataliti, saksikanlah hanya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga bicara, saatnya sepak bola Indonesia bangkit dan menyala. Alhamdulillah, Lensor Podcast kali ini menghadirkan salah satu calon ketua umum PSSI yang akan datang. Yaitu, Bapak Lanyala Mataliti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan berkah usia selalu. Alhamdulillah. Pak Nyala, langsung pada pertanyaan utama. Sebenarnya, apa motif Bapak untuk maju kembali sebagai calon ketua umum dan ketua umum PSSI saat ini? Saya hanya ingin membayar hutang. Karena apa? Saya terpilih di tahun 2015, dari 107 voter, saya mendapatkan 94 voter. Dan di situ sudah banyak saya punya janji-janji kepada para voter yang tidak sempat terlaksana. Karena pada saat itu, begitu saya dilantik oleh FIFA, pada saat itu pun dibekukan oleh Saudara Menteri Nahrowi. Ya, betul. Nah, sekarang karena situasi sudah berbeda, ya otomatis saya ikut mencalonkan PSSI. Hutang apa yang kira-kira membebani Bapak? Banyak. Yang saya punya tujuh langkah. Yang sekarang sudah saya buat di buku. Sebuah buklet. Yang pertama itu adalah masalah technical development. Ya. Peningkatan kualitas pemain, pelatih, wasit yang berujung pada kualitas pertandingan atau kompetisi. Ya. Kemudian, club empowerment. Ya. Klub harus tumbuh menjadi kuat dan mandiri, mengambil peran dalam peningkatan kualitas sepak bola. Ya. Yang ketiga adalah professional league, mandiri, progresif, dan bersaing di level Asia. Baik. Nasional team, Indonesia harus jadi pemenang. Kemudian, business development, money follow quality, pengembangan kapasitas bisnis di semua lini sepak bola. Ya. Kemudian, di financial stability, keuangan yang rasional, stabil, dan tumbuh, khususnya di level club. Yang terakhir, football industry, ekosistem yang baik, menjadikan industri sepak bola, berkontribusi bagi perekonomian nasional. Baik. Tujuh langkah ini, ada yang berkomentar terkesan normatif, Pak. Artinya memang sebuah keharusan. Yaitulah memang kenyataan PR sepak bola kita. Nah, untuk mewujudkan tujuh langkah ini, Bapak kan tentu perlu pasukan, perlu orang yang mumpuni, yang mengetahui sepak bola Indonesia. Bayangannya seperti apa orang-orang yang ada dalam kepengurusan Bapak jika terpilih nanti? Yang jelas saya sudah menyiapkan tim ahli, tim ahli saya untuk menerjemahkan tujuh langkah saya. Jadi saya sudah punya, dan untuk kepengurusan itu semua saya serahkan kepada para voter, silahkan para voter pemilih. Siapa yang dipercaya untuk mendampingi saya sebagai esko? Karena saya tidak punya satu niatan, siapa saja yang memang dia terpilih sebagai esko berarti memang dia yang dikirim oleh Allah SWT untuk membantu saya membesarkan PSSI. Jadi, hanya saya berpesan kepada para voter yang paling utama, saya minta kepada para voter jangan sekali-sekali memilih pengurus lama. Karena saya akan bekerja sama dengan pengurus baru. Karena di situ sudah banyak para esko yang mencalonkan dan para waketum yang mencalonkan. Siapa saja saya bisa bekerja sama. Artinya kalau pengurus lama adalah pengurus yang sedang ada saat ini. Dan Bapak akan membentuk yang baru. Yang baru itu kalau ada gambaran, siapa mereka Pak? Tergantung voter nanti. Tergantung voter. Jadi Bapak mempercayakan kepada mereka? Saya percayakan kepada para voter. Karena para voter ini yang merasakan sendiri bagaimana dia bisa memimpin, mendapatkan pimpinan yang bisa membantu mereka di dalam membesarkan klubnya masing-masing dan asproknya masing-masing. Jadi kita tidak mau intervensi di situ. Yang jelas insya Allah saya terpilih dan saya akan akomodir apa yang telah ditunjuk oleh voter. Kalau yang terdekat membuatku Bapak dalam hal ini sekjen, kira-kira gambarannya kalau tidak menyebut nama? Yang pasti bukan sekjen yang lama ya. Sekjen pasti yang baru. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak Nyala, menarik. Ada anggapan bahwa sepak bola nasional saat ini itu sedang di masa darurat. Darurat pembinaannya, darurat kompetisinya yang harus profesional, kemudian darurat timnas yang harus berprestasi. Nah tujuh langkah itu pastinya akan membenahi itu semua. Kira-kira untuk, Bapak setuju kan dengan pernyataan bahwa ini sudah darurat ini? Kok sampai segitunya ya? Kok sampai segitunya? Saya tidak beranggapan darurat ya, itu saya anggap ya biasa saja. Oke. Saya anggap itu biasa saja dan itu tergantung dari pengurus PSSI yang lama. Yang jelas, kalau saya nanti insya Allah terpilih, saya akan buat yang darurat itu tidak darurat otomatis. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan saya dan saya sudah pernah terbukti pada saat saya jadi ketua BTN. Tahun 2013 kita bisa jadi juara AFF di AFF tahun 2013-21. Dan yang pasti kami dari PSSI akan menyerahkan semua kepada pelatih dan kita tidak akan ikut campur tangan di dalam pembinaan mereka. Dan itu urusan mereka. Pak Jala, KLB nanti itu kan triggernya dipicu oleh peristiwa kanjuruhan. Nah, apa pandangan Bapak terhadap peristiwa kanjuruhan yang sudah terjadi? Kemudian apa, kalaupun itu solusi janji atau Bapak ketika terpilih nanti menyikapi peristiwa kanjuruhan? Saya bukan, saya tidak empati kepada para korban di kanjuruhan. Saya sangat empati dan kita empati sekali kepada mereka. Cuma saya terus terang, saya tidak bisa menilai, tidak mau saya menilai kepengurusan yang lama. Yang pasti bagi saya, di masa kepenguruhan saya, insya Allah tidak ada lagi peristiwa seperti kanjuruhan. Tidak harus ada lagi. Jadi kita tetap akan empati kepada para korban, tapi saya tidak pantas kalau saya menilai. Karena itu adalah sebuah bencana ya, musibah, jadi saya tidak mau berandai-andai ke sana. Ya, karena memang itu menjadi harapan publik sepak bola nasional mengenai kanjuruhan yang pasti tidak terulang, tapi juga penyelesaiannya menjadi yang terbaik seperti itu. Itu kan sudah masuk di dalam ranah hukum dan sudah ada persidangan. Dan saya juga tidak mau intervensi di sana. Dan yang jelas, saya berharap insya Allah pada zaman saya tidak ada lagi kanjuruhan. Kita semua tidak boleh lepas dari memohon kepada Allah. Karena itu gendak Allah semua. Nah, untuk agar tidak terjadi lagi peristiwa semacam kanjuruhan, terpikir tidak oleh Bapak nanti akan merekrut profesional dari luar, asing dalam hal ini, untuk mengatur jalannya kompetisi, melibatkan pihak asing, profesional? Sebetulnya kita sudah di dalam, tidak usah kita libatkan asing, di tempat kita saja sudah banyak yang profesional dan saya yakin bagus-bagus. Bapak sangat yakin dengan teman-teman kita sendiri, kenapa kita harus dapet dari asing, buang-buang duit saja. Daripada buang-buang duit itu lebih baik untuk pembinaan sepak bola kita. Pemberdayaan yang ada ya Pak. Betul. Lalu Pak, tagline Bapak di masa kampanye ini adalah presesi butuh nyala, bukan nyali. Nah, itu kata nyali adalah kata yang muncul dari lawan Bapak dalam hal ini, Pak Erick Thohir, bahwa membenahi sepak bola Indonesia, mengurus sepak bola Indonesia, harus butuh nyali. Bisa dijelaskan antara nyala dan nyali ini Pak? Karena nyali itu sudah ada di dalam nyala. Wah, luar biasa. Dalam nyala sudah ada nyali? Nyali sudah ada di dalam nyala. Oke, baik. Dan semua orang sudah tahu bagaimana nyala itu kalau bernyali. Iya, 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 iya. Jadi saya nggak usah jelasin. Apa Pure Lensort Podcast harus bisa memahami itu antara nyala dan nyali, itu terjemahkan saja sendiri. Karena Pak Nyala sangat yakin dengan nyalinya lewat kata nyala. Nyala ada di dalam nyali. Nyala ada di dalam nyali. Nyali ada di dalam nyala. Itu sama saya. Iya, iya, iya. Jadi nggak usah khawatir. Lalu Pak, Bapak juga pernah berkomentar tentang berkeinginan memberdayakan 100% talenta pemain sepak bola nasional. Itu kan artinya bersinggungan dengan naturalisasi yang terjadi kemarin. Apakah itu Bapak menutup pintu naturalisasi atau bagaimana nanti? Saya tidak akan menutup pintu naturalisasi sepanjang. Dan sebetulnya ini sudah saya pernah alami pada tahun 2013, kita tidak ada naturalisasi sama sekali. Di tahun sekarang ini ya sudah ada ya. Bukan saya menutup naturalisasi, tetapi saya sebagai federasi tidak akan mencari-cari pemain naturalisasi keluar. PSSI tidak akan mencari-cari atau terus konten keluar, kemudian dibawa ke dalam. Karena apa? Karena saya masih menghargai anak bangsa kita yang melatih sepak bola dari junior sampai senior. Saya yakin masih banyak pemain-pemain kita yang bagus. Kalau ada naturalisasi dari luar, silakan. Tetap dimungkinkan. Kita terima, tapi harus melalui perjalanan yang sama dengan anak bangsa kita yang latihan. Jadi tidak menjadi dikhususkan bahwa ini harus jadi pemain. Karena kalau kita yang PSSI yang mencari, nanti tau-tau yang tidak dipakai, nanti ngabak dia. Saya buat apa datang ke Indonesia. Jadi kalau mereka mau, silakan mereka datang sendiri, ya tidak ada masalah buat kita. Jadi artinya Pak Nyala terbuka, tetap terbuka untuk program naturalisasi. Oh iya, tapi bukan PSSI yang nyari-nyari keluar. Silakan orang lain yang cari. Merekomendasi. Merekomendasikan. Misalkan dari kelab-kelab, silakan aja. Ya, kemudian dalam merekrut pemain timnas dalam hal ini, yang korelasinya sekarang naturalisasi, Bapak ingin tetap pemain-pemain lokal yang bertalenta, itu yang diprioritaskan seperti itu. Nah ini korelasinya kan dengan pembinaan, Pak. Nah tadi dalam tujuh langkah itu, kan ada aspek pembinaan. Justru itu saya di dalam melaksanakan pembinaan ini, harapan saya setiap klub usia dini itu harus ada. Ya. Dan sekarang ada. Tapi mungkin tidak maksimal. Dan ini harus maksimal. Supaya terjadi pemain-pemain yang bagus-bagus itu bisa muncul. Dan itu sudah pernah kita rasakan pada saat saya jadi ketua BMTN. Kita juga ambil dari klub-klub yang usia dininya bagus, itu kita ambil pemainnya. Dan nyatanya, alhamdulillah jadinya bagus. Dan memang itu tugas-tugas dari PSSI. Dan harapan saya juga para ASPROF ini harus juga membina pemain-pemain sepak bola. Terutama di liga amatir. Nah ini yang harus, ASPROF harus diperdayakan untuk mencari pemain-pemain di tingkat daerah. Pak Nyalak, ada juga yang berpendapat, PSSI ini kan sebuah organisasi yang seksi untuk kendaraan politik. Nah ini kita tahu mau tahun pemilu 2024. Komentar Bapak tentang pendapat itu bagaimana? Saya kok gak sependapat ya, kalau PSSI dipakai kendaraan untuk politik. Karena bagaimanapun juga, PSSI ini adalah milik rakyat. Sepak bola ini adalah milik rakyat. Kalau kita sudah bernuansa politik, itu sama aja kita akan mempecah belakang rakyat. Padahal rakyat ini kalau berpisah-pisah, berpecah-pecah rakyat keruan, tapi begitu dia berkumpul mengikuti sepak bola, dia akan bersatu mendukung timnasnya sendiri. Nah ini jangan dicampuri lagi oleh politik. Saya gak sependapat kalau politik ikut campur di dalam sepak bola. Karena hasilnya pasti akan... Hasilnya, ya terutama yang mau ikut campurkan, gak mungkin menang dia untuk jadi presiden kah, atau wakil presiden kah, gak mungkin menang. Pasti kalah, karena PSSI ini malati, saya bilang gitu. Malati itu apa ya? Kualat. Malati. Ya, kualat. Jadi siapa saja yang didukung, mau memanfaatkan sepak bola, itu malah gak akan terpilih. Tuhan itu adil. Iya. Pak Nyalak, lawan terberat Bapak nanti adalah, kita tahu, sama tahu, adalah Pak Erick Thohir. Nah, dia dikenal orang, dikenal publik, yang punya popularitas di dunia olahraga, dan juga sepak bola saat ini, dia sukses menjalankan Asian Games, kemudian punya hubungan internasional yang baik di dunia sepak bola. Pendapat Bapak tentang beliau bagaimana? Saya anggap ya, beliau juga bagus. Ya, kita kan semua melihat dari bagaimana, kalau saya anggap sukses soal se-Asian Games, ya memang beliau kan ahlinya sebagai EU. Tapi di dalam melaksanakan kompetisi, dilaksanakan pembinaan sepak bola, itu gak bisa dengan branding, dengan apa, itu harus dengan kerja keras. Turun ke bawah. Baik. Membangun sepak bola itu perlu kebersamaan, Pak. Seandainya Bapak yang terpilih sebagai Ketua Umum nanti, atau Pak Erick, atau siapapun, Bapak siap berkolaborasi dengan mereka? Siap, siap, siap. Kalau saya Ketua Umum PSSI, mereka mau bantu, ya silahkan aja. Terima kasih. Kira-kira konkretnya misalnya seperti apa, Pak? Misalnya dia meminta ada profesional yang terlibat, yang dia rekomendasikan? Ya kita lihat dulu, PSSI kan bukan milik saya. Milik kita bersama. Kita presentasikan kepada ESKO, kemudian kita presentasikan kepada publik, dan kalau memang diterima, kenapa tidak? Oke. Terbuka, Bapak. Terbuka, saya akan terbuka. Yang pasti, jangan ada kartel-kartel yang ikut campur menangani bisnisnya sepak bola. Kartel? Iya. Oke. Nah ini bicara kartel. Karena ini milik rakyat. Sepak bola ini milik rakyat. Bicara kartel dalam sepak bola, itu ada korelasinya juga dengan mafia. Ya, Bapak melihat ada mafia sepak bola dengan segala kiprahnya dan kartel ini seperti apa? Memang ada atau sebegitu menakutkan, Pak? Ya, saya nggak usah ngomonglah. Kelihatan aja semuanya, ada baunya tapi nggak bisa nunjuk orangnya, tapi kan ada baunya. Ada baunya tapi tidak ada sosoknya, nggak bisa nunjuk orangnya? Orangnya tentu saja. Nah, Bapak berjanji katanya akan melenyapkan itu semua. Bagaimana caranya, Pak? Oh, kita punya cara itu. Bisa dikasih cluenya, Pak? Sudah, nanti aja. Nanti aja? Kalau sekarang nanti ditiru orang. Sebabnya ada orang yang suka niru-niru segerakan saya. Itu menjadi kuncian Bapak ya? Iya. Dan saya sudah terbukti. Pada zaman saya nggak ada itu. Mafia? Mana ada? Sempak bola. Sempak bola. Tempatum, Max Fishing, Mafia, Judy. Sudah nggak ada, ngatur skor mana ada. Kita tahu caranya. Malah dulu sudah kita tangkap, kita serahkan sama polisi. Polisi malah melepasi, dia bilang nggak ada aturannya. Itu gimana, tuh? Iya. Pada saat itu nggak ada aturan. Gimana? Iya, saya. Masih ingat kan? Masih ingat. Di Jawa Timur, kita tangkap ini orangnya. Dibeserahkan ke polisi. Dilepas juga sama polisi, karena nggak ada aturannya. Gimana? Iya. Kalau yang dimaksud dengan kartel, Bapak sebut tadi. Nah, itu. Gimana, Pak? Ya, contohnya saja. Saya kalau punya liga, kemudian saya punya beberapa klub di situ, saya punya saham. Itu boleh nggak? Yang namanya cross ownership. Itu kan nggak boleh. Dalam regulasinya? Nggak boleh. Sekarang, ada apa tidak? Ya, yang jawab biar. Ya, publik mengetahui itu. Mengetahui, dan pengurus PSSI yang sekarang kan lebih tahu. Tapi kalau nanti pada saat saya ketemu, jadi sebagai ketua umum PSSI, pasti kita akan minta kepada liga, jangan sampai ada pemegang saham double. Sampai jangan sampai ada pengaturan skor di dalam sana, karena ikut punya, ya itu udah nggak boleh. Udahlah kita tahu semua itu. Menurut Bapak, operator kompetisi, dalam arti bicara kompetisi, karena itu salah satu yang dituntut profesionalitasnya, ada wacana mungkin ide antara operator liga kompetisi 1, 2, dan 3 akan berbeda? Itu setuju. Setuju. Bapak setuju? Saya malah yang musuh. Bagaimana gambarannya? Jadi, liga 1 operator sendiri yang sudah ada kan sekarang LB ya, nanti biar ditunjuk sama PSSI, terserah nanti. Bapak akan teruskan. Operator kedua ini adalah yang baru, yang harus berusia Liga 2, jangan dicampur lagi, terpisah. Kenapa Bapak akan jalankan atau buat seperti itu nantinya? Karena bagaimanapun juga, ya maaf, kalau kita lihat Liga sekarang ini, belum tentu untung. Belum tentu untung? Belum tentu untung. Karena? Terus, kalau tidak, tidak, pisahkan, nanti yang Liga 2 ini, mereka bermain bagus, ikut penanggung kerugian yang Liga 1. Hal seperti ini kan kasih yang Liga 2 aja. Biar mereka murni, biar mereka menelai dari nol, biar mereka punya keuntungan sendiri, dan Liga 1 pun juga biar dia punya keuntungan sendiri, tidak harus berbagi lagi ke Liga 2. Oke. Itu Bapak akan menahi nantinya. Ya, saya akan menahi. Dengan mendirikan ada operator baru untuk Liga 2 dan 3. Dan saya sudah punya orang ya. Sudah disiapkan. Sudah siapkan. Dan sudah mendukung kita. Oke Pak, bicara STY. Nah, STY ini banyak yang menyukai, banyak juga yang mengkritik. Bagaimanapun dia punya achievement, walaupun mungkin tidak maksimal. Komentar Bapak tentang STY? Yang pasti, saya tidak mau berkomentar tentang STY. Tapi saya hanya berkomentar bahwa kontrak STY sampai kapan, itu tetap akan saya hormati kontraknya dengan PSSI. Iya. Sampai bulan November, ya saya tidak akan mengganti sampai bulan November. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan putuskan di ESCO nanti. Iya. Kalau memang harus diganti, ya kita harus ganti. Kalau tidak, ya tidak. Oke. Saya tidak mau berandai-andai di situ. Yang pasti kita tidak akan menggugurkan atau membatalkan. Yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan. Karena bagaimanapun juga, saya tetap menghargai pengurus lama. Jadi apa yang baik di dalam pengurus nama, akan berkeruskan. Iya, karena itu sudah kontrak, ya. Iya. Juga jangan menjaga nama baik Indonesia. Oke. Publik, sepak bola, Pak. Tidak ingin bicara program-program yang sepatnya normatif, tapi juga butuh yang inovatif dan mungkin atraktif segala macam. Kira-kira yang inovasi terbaru apa yang Bapak akan usung nanti kalau terpilih? Sepak bola itu tidak boleh apa ya. Sepak bola ini bukan untuk kampanye ya. Jadi sepak bola itu ya tetap kita harus kepada pembinaan usia dinik. Ini yang harus kita kerjakan. Kemudian melaksanakan kompetisi-kompetisi sesuai dengan tingkatannya. Kemudian jangan sampai ada pengaturan skor, jangan sampai ada pendoliman terhadap klub-klub yang harus dia naik ke atas, dijegal, kemudian yang harus turun ke bawah, dikatrol supaya naik ke atas. Ini sudah tidak boleh ada. Jadi cara kerja kami, ya ini yang harus saya jalankan. Saya tidak punya cara lagi yang harus hura-hura, harus bagaimana. Karena kita ini bermain sepak bola. Bukan terus branding-branding seperti yang teman-teman lainnya. Tidak, saya tidak akan ke sana. Bapak sudah punya roadmap jika bicara pembinaan? Ya otomatis. Otomatis sudah disiapkan begitu. Otomatis. Meneruskan yang pernah Bapak punya pada saat memimpin atau? Pasti. Karena itu kan satu rangkaian. Itu belum selesai. Yang saya katakan punya hutang itu karena saya punya roadmap itu. Sampai kita dapat Viva Gold Project itu kan karena kita punya roadmap itu. Iya. Dan itu sampai sekarang ini belum selesai semua. Itu yang Bapak maksud hutang. Iya. Hutang terhadap sepak bola nasional. Dan Bapak akan bayar lunas, tunai ketika harus memimpin nanti. Dan cita-cita saya, timnas kita itu ya insya Allah di tahun 2024-2025 itu sudah harus bisa jadi juara AFF. Insya Allah. Iya. Kemudian di tahun 2023 insya Allah harus bisa mendapatkan mendalimas di SEA Games. Iya. Kemudian harapan saya kita lolos masuk di putaran kedua di Piala Dunia. U20. Iya. Lolos babak kedua di kualifikasi Piala Dunia nanti. Lewat lolos pas segeru. Iya. Tahun 2026 ini. Oke. Oke. Bicara event. Piala Dunia U20 2023 saat ini Pak. Itu kan sangat event yang sangat seksi dan dunia punya Pak. Nah itu plan Bapak untuk ke arah sana bagaimana? Yang pasti saya tidak ikut cawe-cawe di sana. Karena saya menghargai pengurus yang lama. Iya. Menjadi panpel. Karena persiapan sudah berjalan. Persiapan sudah berjalan. Dan bersama pemerintah yang diwakili oleh Menpora. Dan Presiden Jokowi sendiri juga sudah ketemu sama Presiden FIFA. Dan kami pengurus baru pasti akan saya larat untuk ikut campur cawe-cawe di sana. Kecuali kalau kita diminta bantuannya ya kita bantu. Sesuai dengan kemampuan kita. Bapak siap mengawal untuk itu menjadi. Oh pasti kita mengawal. Sukses. Ada sukses jelenggaraan dan sukses prestasi. Tapi kita tidak boleh ikut campur-campur yang mau dilaksanakan sama panitia lama. Artinya Bapak saya kompromi lah Pak ya. Ya harus kompromi bagaimanapun juga. Karena mereka kan sudah punya pandangan untuk ide-ide seperti ini. Satu contoh mau dibuat meriah. Kan bagus juga kan dibuat meriah. Dan kita tidak boleh ikut campur. Iya, iya, iya. Kemudian Pak. Bicara sedikit agak pribadi. Banyak yang bilang Bapak ini adalah strong leader. Jadi bukan sekedar good leader. Nah Bapak banyak memimpin organisasi, pengalamannya banyak. Sekarang menjadi ketua dewan terhormat. Berwakilan daerah. Berwakilan daerah. Nah Bapak juga dikenal agamis. Salah satu buktinya adalah Bapak suka mengirim pesan lewat WhatsApp tentang tahajud call. Di sepertiga malam. Nah ini menarik Bapak juga suka memberakankan orang umroh dan haji. Bagaimana itu Bapak meramu tentang spirit agama dengan kekuasaan dan kepemimpinan? Ya memang itu sudah dasar saya dari kecil ya. Dibina oleh orang tua saya, oleh kakek saya. Dikasih agama ya. Di sisi agama. Dan kalau soal tahajud call itu ya sudah puluhan tahun memang mulai dari SMS itu. Bukan WhatsApp. Oh oke. Mulai dari SMS itu saya sudah sering membangunkan tahajud. Minimal saya beranggapan bahwa kalau saya bisa membangunkan tahajud, orang satu, orang dua, orang tiga, paling tidak amalnya orang-orang yang melakukan tahajud saya ikut dapat. Iya, iya. Karena mengingatkan pada kebaikan. Iya. Dan saya teruskan sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang ini kalau saya satu kali broadcast tahajud call itu sudah hampir 12 ribu langsung keluar gitu. Pengaruhnya terhadap pembawaan kepemimpinan Bapak itu bagaimana? Tentang spirit agama, spirit ibadah ini? Ya kita harus yakin ya bahwa selama itu perbuatan baik, pasti Allah tetap akan melindungi kita. Artinya dalam setiap urusan Bapak melibatkan yang maha kuasa? Pasti. Setiap urusan saya pasti melibatkan. Termasuk pencalonan saya, itu saya selalu komunikasi dulu sama Allah. Kalau memang ini baik buat saya, saya akan teruskan. Kalau tidak baik buat saya, tolong jauhkan. Alhamdulillah jawabannya itu semakin dekat, semakin menginginkan supaya saya terus mencalonkan. Sampai terakhir, saya ikut calonkan. Oke, Pak Nyala yang terakhir. Sejauh mana Bapak yakin dapat unggul dari lawan-lawan Bapak dalam pemilihan nanti di KLB, terutama terhadap Pak Erick Thohir yang konon kabarnya direstui oleh Presiden? Kalau soal direstui sama Presiden ya saya juga direstui. Saya sama juga direstui. Bapak direstui juga? Saya rasa juga direstui. Karena saya sebelum maju juga sudah mau doa restu sama beliau. Pas ada acaranya hari ulang tahunnya PBB, saya sampaikan mau doa restu, beliau ya ketawa-ketawa sambil memantuk-mantuk. Ya berarti saya direstui. Ya makanya saya daftar, saya anggap itu. Dan yang pertama lagi Bapak daftar? Iya, yang pertama. Walaupun penyambutannya berbeda? Gak ada masalah. Gak ada masalah ya Pak ya? Justru saya dikasih penyambutan yang sangat minim, ya saya bersyukur. Alhamdulillah. Itu netizen aja yang ribut-ribut ya Pak ya? Buat Bapak gak masalah? Gak ada masalah. Berarti ya sementara saya dikasih susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti begitu saya jadi ketemu PSSI, baru saya akan mendepati ruangan yang menerima kandidat yang lain. Baik. Jadi, intinya bagi saya, siapa saja yang mau memilih nanti voter itu akan ada 87. Ya. Nah sekarang kan sementara Pak Erick mendapatkan surat dukungan 62. Saya hanya cukup surat dukungan dari Asprop Jawa Timur dan Persela. Cukup dua. Tapi nanti, insya Allah pada saat dibilik, saya hanya berharap kepada para voter, sebelum dia memilih, dia berkomunikasi dulu pada Tuhannya. Silahkan berkomunikasi pada Allah yang terbaik menurut Allah yang saya pilih untuk memimpin sebab bola Indonesia ini siapa. kalau kata hati nurani itu yang ada di dalam hati itu si A atau si B, silahkan ikuti yang A atau ikuti yang B. Jangan sekali-sekali mengikuti hanya gara-gara mendapatkan sodako-sodako dari kandidat. Nah, sodako, silahkan Bapak ya. Sedikit lagi, jadi upaya yang Bapak lakukan sejauh ini mendekati para voter seperti apa dan bagaimana mengingat surat dukungan lawan dalam hari ini sudah 62. Sementara Bapak, dua. Kira-kira... Itu tidak bisa jadi ukuran. Tidak bisa jadi ukuran. Dukungan itu tidak bisa jadi ukuran. Dukungan itu tidak bisa jadi ukuran. Dukungan itu tidak? Saya ingat sekali pada saat banyak dan banyak yang terjadi lah. Setiap pemilihan ASPROP, saya kan pernah jadi ketua ASPROP. Dukungan saya cuma satu. Yang lawan saya itu dukungannya banyak. Nyatanya yang dirantik saya. Iya, iya, iya. Tapi dulu 2019 Bapak pernah maju mau mencalonkan ketum juga. Tapi last minute Bapak mundur. Saya belum mencalonkan. Hari itu belum? Memang belum mencalonkan. Oh, baru? Baru suara di media. Saya mencalonkan. Ternyata saya didatangi Pak Iwan Bule. Beliau mau maju juga. Saya lihat programnya. Oh, belum menyerahkan berkas ya Pak? Oh, belum. Saya melihat beliau bagus. Ya sudah, saya ngalah saja. Karena saya juga barusan terpilih sebagai ketua DPD. Oke. 2019 pada saat itu saya dirantik 1 Oktober. Kalau tidak salah itu bulan November ya. Iya. Jadi enggak benar ada ketakutan, kekhawatiran publik. Sebab pula ada yang berangkapan bahwa ah nanti last minute Pak Jalan mundur lagi nih. Atau? Oh enggak. Enggak ya? Tetap maju. Sekali layar terkembang, surut kita berpantah. Sekali menyala tetap menyala. Iya. Saya mau maju itu ya sudah komunikasi juga sama Allah. Iya. Jadi apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur. Dan saya yakin saya akan jadi pemenang. Baik Pak Nyalak. Ada satu lagi mungkin pesan untuk publik sepak bola nasional terhadap sepak bola kita saat ini. Untuk punya prestasi yang baik. Untuk dijalankan secara profesional kemudian menjadi industri. Silahkan disampaikan Pak. Ya itu. Harapan saya supaya sepak bola Indonesia menjadi besar. Jangan lagi ada politisasi atau intervensi dari siapa saja untuk memilih kandidat. Ya. Apalagi ini untuk kebaikan sepak bola. Indonesia harus punya pemimpin sepak bola yang baik. Dan saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia. Berdoalah kepada Allah agar diberikan pemimpin ketua umum PSSC yang terbaik menurut Allah. Dan bisa mengangkat harkat martabat sepak bola Indonesia di dunia internasional. Iya. Dan saya juga berharap sudah lagi tidak ada kejadian-kejadian pada saat saya memimpin sepak bola. Sehingga pada saat tahun 2015 begitu saya terpilih langsung dibekukan. Dan hasilnya pun akan merugikan kita semua. Itu. Saya pesan itu aja. Terima kasih Pak Nyala atas jawaban setiap pertanyaan saya, komentar dan pendapatnya. Nah itulah penonton Lensor Podcast. Semangat Pak Nyala. Spirit Pak Nyala terhadap pencalonan yang menjadi ketua umum PSSC saat ini. Semoga sukses untuk Bapak dalam banyak hal. Untuk kebaikan sepak bola nasional tentunya. Nah Mitra Olahraga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Serta follow IG Lensa Olahraga di atlensaolahraga.id Dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Yusuf Ibrahim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lensa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.